Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ananda sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Nah, untuk pelajaran sejarah kelas 10 Kita akan membahas mengenai menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia Sebelum memasuki materi, ibu harapkan anak-anak semua untuk mempersiapkan peralatan untuk menulis Tujuannya di sini adalah ananda diminta untuk mencatat poin-poin penting yang ada di dalam PowerPoint yang sudah ibu sediakan Oke, untuk menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia Itu terbagi menjadi beberapa subab Subab yang pertama yaitu sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia Itu terbagi lagi menjadi 4 poin Yang pertama ada konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah Yang kedua konsep perubahan dan keperlanjutan dalam sejarah Yang ketiga masa sebelum mengenal tulisan Yang keempat terbentuknya Kepulauan Indonesia Oke, sebelum kita membahas setiap poin yang sudah saya sebutkan tadi Ada baiknya kita mengetahui pengertian dari sejarah itu sendiri Seperti yang kita semua ketahui bahwa sejarah itu biasanya identik dengan yang namanya masa lalu Nah, kalau kita lihat dari berbagai bahasa, sejarah itu memiliki arti tersendiri Kita lihat dari bahasa Yunani Dalam bahasa Yunani, sejarah itu berasal dari kata historia Yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian Sedangkan dari bahasa Arab, itu artinya Masih berhubungan dengan manusia Manusia yang hidup di masa lampau Kalau kita hubungkan dengan pengertian sejarah yang diketahui oleh banyak orang Itu biasanya sejarah adalah peristiwa yang berhubungan dengan penemuan, koleksi, organisasi Yang berhubungan dengan masa lalu Nah, jadi kalau yang bagi anak-anak atau siswa sekalian ketahui Kalau mendengar kata sejarah yang terbayangkan hanya satu Yaitu manusia purba Sekarang kita lanjut ke konsep-konsep yang terdapat di pelajaran sejarah Yang pertama ada konsep berpikir kronologis Diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah Kita langsung saja ke kronologi Kronologi adalah catatan kejadian Kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya Yang kedua ada berpikir diakronik Artinya berpikir dalam peristiwa sejarah menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang Tetapi terbatas di dalam ruang Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut Misalnya dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda bulan Oktober tahun 1928 Berikutnya konsep ruang Ruang di sini adalah konsep yang paling melekat dengan waktu Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu Lalu ada konsep waktu Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu Masa lalu sangat mempengaruhi peristiwa pada masa sekarang dan masa yang akan datang Kenapa demikian? Karena dari masa lalu biasanya orang-orang belajar dari sebuah kesalahan Misalnya pada zaman dahulu orang tidak bisa membuat sesuatu yang sempurna Nah mereka untuk menyempurnakan hasil kerjanya Biasanya mereka melihat dulu kesalahan apa yang telah mereka perbuat di masa lalu Konsep waktu dalam sejarah mencakup empat hal yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan Kita masuk ke konsep berikutnya yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan Berikutnya masa sebelum mengenal tulisan Nah jadi kalau kita mendengar istilah praaksara Itu biasanya identik dengan manusia purba Manusia purba yang bagaimana? Manusia purba yang belum bisa membaca Jadi zaman sebelum manusia purba bisa membaca Itu disebut juga dengan zaman praaksara Yaitu istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah Masa praaksara berlangsung sangat lama Jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan Praaksara berasal dari dua kata Yaitu pra yang berarti sebelum Dan aksara yang berarti tulisan Dengan demikian zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia Dimana manusia belum mengenal yang namanya tulisan Karena belum ada tulisan Maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia Adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan Yang dapat kita temukan pada saat ini Contoh hasil kebudayaan di zaman praaksara Yang pertama ada kubur batu Kubur batu ini sama halnya dengan sarkofagus Ini adalah bentuk penyimpanan mayat pada zaman dahulu Biasanya terbuat dari batu Kemudian ada menhir Menhir merupakan tiang atau tubuh batu yang digunakan Untuk memuja roh nenek moyang yang telah tiada Jadi pada saat itu manusia purba sangat suka memuja-muja menhir Berikutnya ada arca batu Kemudian ada waruga Lalu ada punden berunda Punden berunda disini Kalau kita lihat sekilas Lebih mirip berupa candi ya Jadi bisa kita lihat Kalau punden berunda ini merupakan Sebuah bangunan yang digunakan Untuk tempat pemujaan Dan tersusun secara bertingkat Lalu ada juga dolmen Dolmen merupakan bangunan seperti meja Yang terbuat dari batu Fungsinya disini sebagai tempat sesajian Biasanya sesajian digunakan untuk Memuja arwah nenek moyang Itu salah satu contoh Dari hasil kebudayaan di zaman praaksara Untuk menyelidiki zaman praaksara Biasanya para sejarawan harus menggunakan Metode penelitian ilmu arkeologi Dan juga ilmu alam seperti Geologi dan biologi Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu Yang mengkaji bukti-bukti Atau jejak ketinggalan fisik Seperti lempeng artefak Monumen, candi, dan sebagainya Sedangkan biologi adalah ilmu Yang mempelajari mengenai lapisan-lapisan bumi Lalu ada juga biologi Yang mempelajari mengenai makhluk hidup Zaman praaksara disebut juga dengan Masa nirleka Nir artinya disini adalah tidak ada Sedangkan leka artinya tulisan Sehingga nirleka merupakan Masa tidak ada yang namanya tulisan Ada sebagian orang yang mengatakan seperti ini Bu, kapan sih zaman praaksara ini berakhir? Jawabannya sangat simpel Jadi zaman praaksara ini berakhir Ketika orang-orang sudah mengenal tulisan Lalu kita lihat lagi Zaman praaksara kapan adanya di Indonesia Jadi zaman praaksara ini dimulai Di Indonesia itu semenjak Abad keempat sampai abad kelima Ini adalah beberapa contoh dari Gambar kehidupan di masa lampau Atau tempatnya pada masa praaksara Disini bisa kita lihat manusia purba Ada yang berburu Ada yang tinggal di dalam gua Ada yang hanya berkumpul-kumpul dengan temannya saja Jadi bisa kita lihat Kalau pada saat itu manusia purba Biasanya bersifat nomaden Apa itu nomaden? Nomaden adalah hidup secara berpindah-pindah Kenapa manusia purba itu berpindah-pindah? Alasan yang pastinya untuk mencari persediaan makanan Jika makanan di daerah tersebut sudah habis Maka manusia purba yang hidupnya berkelompok Cenderung untuk mencari tempat baru Tujuannya mencari stok makanan baru Itu salah satu contohnya Kemudian manusia purba biasanya mencari makanan Dengan cara berburu Disini tampak beberapa manusia purba Yang berburu secara berkelompok Jadi mereka saat itu hanya menggunakan Semua peralatan yang sudah disediakan oleh alam Dan manusia purba biasanya tinggal di dalam gua-gua Kita lanjut Nah ini salah satu kegiatan manusia purba Yaitu bercocok tanam Jadi ini berhubungan juga dengan nomaden tadi Kalau di daerah manusia purba yang tinggal sekarang Sedang mengalami musim yang tidak cocok untuk Bercocok tanam Manusia purba akan mencari lahan yang baru Nah ini juga kegiatan berburu Oke oke Hanya ini materi yang bisa saya sampaikan Khusus untuk materi terbentuknya kepulauan Indonesia Akan kita bahas di powerpoint berikutnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh